Hutang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah, ada Menteri Keuangan mungkin Menteri pencetak hutang, Menteri pencetak hutang Bagaimana urusannya? Ini sebetulnya bukan Ibu Sri Mulyani nya yang punya persoalan, tapi Pak Prabowo nya yang punya persoalan Kenapa bisa begitu? Karena Pak Prabowo tidak paham, ya apa dan bagaimana mengatur hutang Secara kualitas manusia ini gak bener Dari saya tentu saja keseluruhan aspek yang dilihat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan Menunjukkan bahwa sistem keuangan kita dalam kondisi normal Terima kasih telah menonton!